Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel 03 Kali ini Gue mau buat video tutorial Karena ada request Dari salah satu OPS kita Yang mungkin Saat ini sedang Kondisinya belum kurang fit Dengan besar hati Saya buatkan tutorial ini Untuk bagaimana cara penginputan Aplikasi Sibos Ini adalah aplikasi terbaru Dari Rilisan Untuk pelaporan dana BOS Kabupaten Tanggamos Yang pertama Kawan-kawan login dulu Username Menggunakan username yang sudah Ada Untuk sekolah masing-masing Kita login sekolah dulu Kita login dulu Kita masuk Oke Nah setelah masuk di halaman beranda Kita pilih Anggaran Masuk ke anggaran Kemudian Pastikan kita sudah menyimpan Peneriman Peneriman dana BOS Sesuai dengan Rekening koran Atau sesuai dengan penerimaan kita Per triulan Setelah disimpan Setelah disimpan Nanti menunggu persetujuan Admin Dinas Lalu selanjutnya setelah disetujui Kita bisa menginputkan Penerimaan Maksud saya di penata usahaan Disitu ada Tiga poin Yang pertama itu penerimaan dana BOS Yang kedua dokter belanja Yang tiga dokter pajak Yang pertama Kita Inputkan dulu Penerimaan Dana BOS Kita klik Penerimaan dana BOS Apabila sudah muncul seperti ini Sudah ada Tampilan disini Ubah data Artinya kita Sudah disetujui Oleh Admin Dinas Untuk menginput Perincian belanja Per triulan Langkah selanjutnya adalah Kita klik Ubah data Kita klik Ubah data Nanti akan muncul seperti ini Kawan-kawan tinggal Mengisikan Nomor bukti penerimaan Untuk sementara Nomor bukti penerimaan ini Isinya adalah Penerimaan Kita ketik PW1 Garis miring Kode Sekolah Saya singkat saja Selanjutnya adalah Kode kecamatan Saya singkat disini Kocek Tahunnya Tahun 2019 Oke Ya Isinya adalah Penerimaan Spasi TW1 Spasi Kode sekolah Garing Kode sekolah Garing kocek Garing 2019 Tanggal penerimaan Kita sesuaikan Dengan yang ada Di rekening koran Misalnya disini Kita bulan Maret Tanggal 23 Bulan 3 2019 Kemudian selanjutnya adalah Nomor bukti penerimaan Untuk penerimaan Untuk penerimaan sendiri Hampir sama dengan Isinya nomor bukti penerimaan Hanya saja Penerimaannya Kita ganti Menjadi penerikan Oke Setelah itu Kita lanjut tanggal Tanggal kita isi Tanggal penerikannya Kita buat Misalnya Itu ditariknya Di tanggal 26 Lalu kita simpan Yang lain Sudah tidak bisa dirubah Langsung kita simpan Oke Disini muncul Terjadi kesalahan Periksa tanggal penerikan Dan tanggal penerimaan Oke Ada kesalahan Kita perbaiki Tanggal penerimaannya Kalau tidak salah Itu tanggal 22 Ya 22 Berapa ya 22 ya Karena tanggal 23 itu Maret Tanggal 22 Ini pilih bulannya Maret Tanggal 27 Maret Disimpan Oke Kita berhasil Setelah berhasil Disimpan Lalu kita Klik lagi penata usahaan Kita klik Daftar belanja Oke Untuk belanja Lalu langkah pertamanya Adalah Kita klik Input data belanja Oke Nah disini Akan muncul Seperti ini Kita diarahkan Ke alaman RKA Lalu kita klik Disub belanja pegawai Disub belanja pegawai Kita klik belanja Oke Setelah berhasil Seperti ini Lalu kawan-kawan Inputkan lagi Ini Yang hanya bisa di input Hanya kolom Di nomor bukti Dan total belanja Maka pertamanya adalah Nomor bukti itu Diisi dengan nomor bukti Yang dari BKU Bukti khas umum Misalnya saya contohkan Disini 001 Garis miring BKU Total belanjanya Total belanja yang dimasuk disini Yang pertama adalah Belanja pegawai Dalam satu triulan Sekali lagi Dalam satu triulan Bukan satu tahun Artinya satu triulan Misalnya Belanja pegawainya Hanya menghabiskan Satu juta lima ratus Kita buat dulu Pagu triulannya Sebesar Satu juta lima ratus Lalu kita klik simpan Dan lanjutkan Oke Nah Akan muncul halaman Seperti ini Selanjutnya Kita klik Tahap selanjutnya Adalah Menambahkan rincian Dari belanja Pegawai ini Kita rinci Belanja pegawainya Apa saja Misal disini Belanja pegawai Untuk dana bos ini Klik ditambah rincian Misalnya disini adalah Jasa Bangalola Dana bos Dua orang Kali Satu Triulan Ngopi dulu guys Setelah ngopi Kita lanjutkan Jasa penoleh dana bos Dua orang Kali satu triulan Artinya Kita akan membayarkan Satu kali Pembayaran langsung Volumenya satu Kita satuannya LS Selanjutnya harga satuannya Untuk satuan sendiri Kita sesuaikan Apabila dihitung bulan Dihitung per bulannya berapa Apabila satu triulan Sekali Pembayaran langsung Maka di jumlah total Seluruhnya berapa Misalnya disini Satu LS Satu kali Dibayarkan langsung Jumlahnya Satu juta Jangan satu juta Misal kita buat 900 Kita simpan Kita simpan Nah maka akan muncul disini Rincian belanjanya Nomor satu adalah Dibayarkan untuk jasa penoleh dana bos Dua orang kali Satu triulan Volumenya Satu LS 900 ribu Kemudian selanjutnya Masih ada sisa 600 Dari belanjanya pegawai ini Kita tambahkan Rincian belanjanya Disini kita tambah Jasa Honorarium Honorarium Guru Non PMS Non SK Bupati Satu orang Orang Kali Tiga Bulan Artinya Kita buat disini Volumenya Tiga Satuannya Bulan Harga Satuannya Tiga ratus Ribu Kita simpan Maka hasilnya Antara Oh maaf Disini Kelebihan Pagu Kita buat 200 ribu Saja Karena dia terlalu besar Tidak bisa menyimpan Nah ini dia berhasil Oke Sekarang kita hitung Jumlah rinciannya itu Sebesar Satu juta lima ratus Apakah benar Sembilan ratus Adalah Satu juta lima ratus Ternyata Kemudian Kemudian selanjutnya kita menambahkan Belanja Barang dan jasa Kita kembali ke daftar belanja Kita klik kembali ke daftar belanja Lalu kita klik lagi input data belanja Oke Maka akan muncul seperti ini Kita klik lagi Sama seperti yang pertama tadi Di belanja barang dan jasa Oke Kita klik Setelah di klik Maka akan muncul halaman yang seperti tadi Kita masukkan nomor BKU Misalnya 002 BKU Sesuaikan Total belanjanya Kita buat Yang kecil saja 5 juta Kita buat kecil 5 juta Kita simpan Dan lanjutkan Oke Nah Muncul seperti ini Halaman yang sama seperti tadi Kemudian Tinggal tambahkan Rincin belanjanya Apa saja Misalnya Disini ada Belanja Alat tulis Kantor Kantor Dan lainnya Itu volume nya Satu LS Karena dia banyak belanja Dibuatkan Jadi satu belanja Sebesar Misalnya Satu juta lima ratus ribu Oke Kita simpan Dan lanjut Oke Nah Jadi Sampai tahap disitu Silahkan kawan-kawan Terus tambahkan rincinnya Hingga mencapai Dari pagu Realisasi Per tribulannya Oke Kemudian Setelah sampai habis Belanja barang Dan biasanya Kita kembali Ke daftar belanja Kita coba Input Belanja modal Oke Untuk belanja modal Sendiri Kita tinggal pilih disini Pilihnya langsung saja Misalnya kita belanja Kursi plastik Atau belanja Alat kesenian Langsung saja Dipilih Kemudian Dimasukkan disini Nomor bukti BKU Total belanjanya Belanja modal tersebut Berapa Simpan Dan lanjut Caranya pun sama Seperti yang pertama Oke Mungkin Hanya itu saja Video tutorial singkat ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan semoga Bisa membantu Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum